ini gue mau sedikit kasih kalian update di dalam break gue sebelum kita masuk ke video hari ini ya gue langsung aja disini humidity 85% ya berarti mengatakan bahwa ruangan ini cukup lembab ya balik lagi kalo lembab ruangan ini bagus sorry ya oke ini luang tunjuknya gue lupa disitu suhu juga selawasnya 29 derajat setelah rignya ini mati dan paling mungkin gue bakal kasih tau ke kalian ya untuk memasuki video hari ini kayak depan rencana gue ke depannya oke langsung aja ke video gue sekarang terus coba lagi sama gue disini ya bener-bener gue harap menengahkan dan yang saya selalu dan kondisinya baik-baik aja ya seperti di awal video gue cuma mau kasih lihat kalian kondisi rig gue setelah satu bulan persis ini satu bulannya sebenernya sih satu bulannya tanggal 16 kemarin tapi udah sejak beberapa lamanya lalu sejak Reven gue belum sempat kasih tunjuk ya kondisi mining rig gue dan disini ya seperti yang lu semua lihat bahwa kondisi rig off bener-bener off ini ini 3600XT gue yaitu 2060 reguler ya ini kabel yang gue bilang udah gue ganti dan ini VGA gue yang akhirnya udah balik ya salah satu VGA 2060 reguler gue yang kemarin itu sempat di tuker ya sama untuk diganti garansinya ya ini setia ini bukti garansinya diganti ya ada tanggal segala macem lah intinya mungkin baik YouTube gue ya jadi mungkin fokus YouTube gue itu selain untuk mining rig gue bisa bilang fokusnya itu ada pada edukasi edukasi kripto edukasi tentang mining rig dan seputar perekonomian ya di sekit tokenomics nya itu gimana gitu biar kalian tuh gak kejebak sama marketing-marketing mining rig ya itu tujuan utama gue karena pada dasarnya kalau lu bikin sendiri ya lu lebih murah itu gue sering banget gue ulang berkali-kali makanya gue bikin video yang sangat mendetail tentang harga-harga setiap VGA gue tetapi balik lagi itu udah gue bikin cukup lama ya jadi mungkin itu sekarang udah gak relevan lagi ya untuk sekarang dimana harga VGA itu akan lebih murah lagi daripada ini dan juga jadi oh iya jadi untuk VGA VGA akan lebih murah lagi jadi di video sebelumnya gue juga udah bilang kayak VGA akan jauh lebih murah dari sekarang jadi kalau untuk siapapun ya jadi gak cuma untuk para sobat-sobat calon miners mungkin untuk secara keseluruhan ya secara keseluruhan mungkin kalian lagi mau bikin PC gaming mungkin kalian lagi mau bikin PC untuk desain dan lain-lain yang membutuhkan VGA yang punya kekuatan tertentu gue rasa boleh di hold sebentar karena gue rasa VGA akan lebih murah lagi dari sekarang atau mungkin kalau misalnya kalian merasa sekarang udah murah pun ya oke itu gak ada masalah hajar aja gak ada masalah ini gue juga gak memberikan kalian saran kayak hajarnya kapan, belinya kapan, segala macem dan apa kelanjutan dari mining rig gue kelanjutannya adalah sebenernya akan gue bersih-bersih ya jadi terakhir gue dusting itu persis 3-4 hari ya dusting itu maksudnya gue bersih-bersih pake blower itu persis 3-4 hari setelah gue matiin rig jadi gue bersih-bersihin semuanya debu segala macem makanya kalau misalnya lu liat di video sebelumnya itu kayak kinclong gitu ya dan belum gue bersihin lagi dan lucu ya rasanya tuh rasanya gue tuh waktu disini tuh tuh biasanya berisik biasanya ada suara mesin nging-nging-nging itu segala macem ini tuh bener-bener sepi ya dan ternyata di dalam gudang gue ini tingkat kelembapannya bagus terus yang gak ada mining rignya off ternyata tingkat kelembapannya bagus gue jujur aja tapi ya apa ya tadi kelembapannya berapa sih tadi sorry oh kelembapannya bahkan sampai 85% ya surprisingly ya mengagetkannya jadi waktu rignya nyala gue mungkin buat orang-orang yang baru mungkin yang baru di channel gue mungkin boleh ya nonton video sebelumnya kalau misalnya sebelumnya tingkat kelembapan di ruangan ini mungkin cuma 51% bahkan pernah drop ke 40-36% saking panasnya jadi karena panas ya otomatis gak lembab tapi balik lagi sebenernya kelembapan itu sangat penting yang untuk listrik ya jadi aliran listriknya lebih lancar statis jadi memang ada detail-detail yang mungkin sobat miners yang mungkin cuma sekedar miningnya itu gak terlalu didalemin ya itu gak merasa ada hal-hal seperti itu sebenarnya lucunya kalau begitu lo mulai mining kayak gue dan lo mendalami itu semua lo tau bahwa humidity itu sangat penting untuk listrik alias kelembapan itu sangat penting untuk listrik makanya kalau misalnya di di mana di luar negeri gitu ya sebutlah di US atau di Kanada yang tingkat kelembapan itu sangat rendah mereka tuh sangat mengusahakan bahwa mereka tuh harus memiliki kelembapan bahkan mereka sampai beli air humidifier kita kebetulan hidup di negara Indonesia yang apa namanya sih iklimnya tropis jadi kelembapan tuh udah bagus banget dan ya ternyata kelembapan di ruangan gue bagus tapi ngomong-ngomong ini kenapa gue jadi ngomongin kelembapan ya maksud gue apa nih tujuan mining rig gue setelah ini tujuannya ya akan mining soon mungkin tapi kita mesti nunggu jadi yang namanya crypto winter itu cukup panjang ya jadi ya kalau kalian misalnya kalian mau merawat mesin kalian ya kalian rajin-rajin bersihin mungkin gue punya saran kalau misalnya kalian bener-bener off abis bersihin ya mungkin boleh dicabut ya dari dari Reisner's jadi kemarin itu gue sempet cabut dari Reisner's cuma buat bersihin doang terus abis itu gue juga tutup kain ya jadi sebenernya itu gue ada bukan kain kalau gue sih gue tutupin handuk gitu biar debu gak cepet masuk paling sih begitu aja terus abis itu apakah gue masih mau mining lagi pasti masih mau mining lagi itu udah udah pasti udah jalannya udah yang kayak gue udah bertekad gitu akan tetep lanjutin mining dan apa gitu koin yang mungkin akan gue mining di masa depan itu yang masih belum tahu ya jadi gue rasa sekarang orang masih dilema sama banyak koin ya terutama ergo dimana kita masih ya bingung lah ya antara orang tuh masih ya apa gue mining flux aja atau orang gue mining revenue apa gue mining ethereum classic itu semua masih kayak 50-50 ya masih 50-50 perbandingannya karena balik lagi ya itu semua belum pasti jadi apakah yang bisa lo pelajari dari masa lalu dan lo bisa terapkan di masa depan menurut gue masa lalu itu boleh lo pelajari aja gak usah bener-bener lo jiplak masa lalu ke masa depan kenapa gue ngomong gini karena balik lagi ya masa lalu itu kan lo punya sebuah kesalahan ya termasuk di winter itu di winter crypto winter waktu dulu ya waktu berapa tahun 2017 2018 ya kalau gue gak salah yang harganya setempat drop nah itu itu memang drop itu memang winter tetapi comebacknya kan di 2020 2021 akhirnya bener-bener prime di 2021 itu bener-bener dihajar setinggi-tingginya lalu di 2022 alias tahun ini mulai drop turun jadi kalau misalnya gue boleh bilang memang segala hal yang sudah mencapai nilai tertingginya akan terkoreksi sedalam-dalamnya itu udah kayak cycle-nya ya itu udah kayak perputarannya itu udah pasti terjadi dan apakah yang bisa lo terapkan dari crypto winter lalu gitu ya mungkin lo bisa lihat dari banyak minus-minus sebelumnya ya termasuk gue gue juga banyak banget ngeliat minus-minus sebelumnya gimana mereka tuh menghadapi crypto winter waktu dulu gitu waktu tahun itu gimana mereka menghadapinya dan mungkin kalau misalnya gue bilang mereka itu kan kondisinya berbedanya itu waktu itu crypto itu belum semakro sekarang jadi kalau kita lihat macro view-nya ya belum semakro sekarang jadi pasti strategi yang lo terapkan ya sobat-minus sobat-sobat-minus yang kayak gue ini yang kecil yang cuma punya 2 rib atau mungkin cuma 2 VGA atau 3 VGA atau mungkin 12 VGA kayak gue mungkin ada yang punya 20 VGA bagaimana nih kita kondisi-kondisinya ya bersabar aja apakah lo masih mau lanjutin mining itu terserah lo tapi kalau buat gue gue masih lanjutin begitu ada kesempatan untuk koin yang lebih stabil ya maksudnya bukan stabil dalam artian kayak stable point gitu ya apa maksudnya stabil gitu apa gimana atau mungkin nilainya yang stabil gitu enggak yang gue cari itu cuma asal dia nggak minus aja gitu aja sih cukup dan mungkin ada salah satu mungkin nonton video ya yang komentar kemarin dia itu pakai listrik hotel ya kalau lo nonton video ini shout out buat lo lo pakai listrik hotel dan lo tanya ke gue kayak apakah yang cocok nih untuk 6600 XT mining karena lo udah nggak ada beban daripada listrik menurut gue lo mainin apa aja bebas ya mau lo mainin ethereum klasik dari segi profit ya lanjutkan tapi kalau misalnya lo mau lihat dari project lo coba ergo lo coba raven boleh tapi kalau misalnya gue punya kesempatan seperti itu ya dimana gue bisa mainin di mana di sebuah tempat yang gue nggak usah mikirin listriknya gue kayaknya justru akan hajar di Bitcoin jadi balik lagi yang seperti gue pernah ngomong gue bakal melakukan swap mining dari ergo ke Bitcoin ataupun deriven ke Bitcoin atau dari apapun aset koin itu yang bisa ditukar ke Bitcoin atau mungkin bahkan flux ya kan karena dia punya paralel aset lah segala macem itu bakal lebih punya arti ya daripada lo mainin koin-koin yang sebutannya ya token ya apa sih kayak crypto yang sekarang kelihatannya ada masa depannya kita nggak tahu 3-4 tahun dari sekarang karena ya menurut gue ergo raven dan ethereum klasik itu belum memiliki nilai unik yang kayaknya bikin miners tuh mau mining koin itu gitu loh jadi ya makanya lo semua lihat ya selain dari sisi hash rate nya itu tetep stabil dan tetapi rig nya masih banyak yang off itu mereka itu belum kayak willing ya untuk kayak suka rela gue bakal mainin koin ini seperti waktu ethereum dulu waktu dia profitnya juga masih kecil dan oh disini juga mesti diingetin ya bahwa balik lagi koin itu juga butuh hype jadi mungkin disitu yang bisa lo trail ya yang bisa lo prediksi itu adalah sebuah apa namanya ya sebuah hype gitu loh jadi makanya kenapa gue ada twitter ya jadi kenapa gue ada twitter sebenarnya twitter itu tuh seperti reddit ya seperti sarangnya cryptocurrency itu ya ada di twitter gitu loh dan ada di reddit ya jadi kalau lo baca-baca reddit dan lo langsung ke komunitas cryptocurrency disitu tuh bakal banyak banget artikel dan apa yang lagi di hype gitu loh apa yang lagi di rame banget dibicarakan apa yang lagi di perdebatkan dan itulah fungsinya sosial media ya buat gue ya dalam dunia cryptocurrency jadi gue kayak ngeliatin nih apa nih yang bakal kayak maksimal ya apa yang akan punya masa depan jauh gitu loh nah tapi sejauh ini ya berdasarkan riset ya riset yang riset simple lah ya yang kayak cuma sekedar lo scrolling di twitter gitu ya kayak lo sekedar liat-liat di timeline twitter atau bahkan lo iseng-iseng buka di reddit ya buka di reddit terus lu buka komunitas cryptocurrency apa sih ini yang lagi booming apa sih ini yang lagi orang-orang tuh kayaknya cari gitu ya dan sejauh ini semuanya masih mix ya entah ada yang bahkan kayak ah lo mining miningnya lo off-in aja ya katanya lo mending mulai asic miner lagi aja di bitcoin lo jual aja VGA lo lo mulai asic miner dan itulah kenapa kalau misalnya lo liat ya has rate bitcoin pun terjadi kenaikan gitu loh karena memang lagi di hype-nya bitcoin nih karena karena kejadian ethereum ini tuh justru itu gimana ya mengendorkan kepercayaan miners tuh terhadap developer gitu loh jadi lo coba aja liat-liat ya lo coba aja di twitter lo liat-liat atau mungkin di reddit balik lagi ya itu balik lagi itu ke hype ya jadi kalau misalnya kalian mau trail mau dicari nih apa nih yang selanjutnya itu bahkan kemarin itu sempet neoxa dan orang-orang bahkan kayak gila banget mereka kayak lebih mending gua bikin PC gaming deh biar dapet koin neoxa nah disini gue mau kasih tau bahwa neoxa itu 10% nya itu proof of game POG dan 90% nya itu adalah proof of work jadi kalian main game ya kalian dapet koin tapi balik lagi itu 10% blockchain nya itu memang dikendalikan sama game tapi cuma dapet 10% gitu loh jadi ya misalnya kalian bisa dapet berapa neoxa ya kalau misalnya kalian via via gaming ya paling cuma dapetnya sekian sekiannya doang lah berapa persennya doang 0, berapa koinnya jadi ya kecil sekali lalu apakah gue ada rencana kayak mining flux ya kayak gak pake VGA gitu miningnya via yang PC kecil gitu jadi running notes untuk saat ini ya enggak ya untuk saat ini mungkin enggak dulu gue mungkin mau fokus ke VGA nya dulu jadi karena sekarang udah ada VGA nya ya mendingan gue rapi-rapiin VGA nya bersihin-bersihin VGA nya ya gitu aja sih ya paling video kali ini yang update nya sih cuma-cuma bener-bener mau update apa kondisi mining request sekarang dan apa yang akan gue lakukan dan juga apa yang akan gue lakukan di masa depan ya paling sih gitu aja ya sobatan terus ya dan bro ini juga udah weekend hari Jumat besok udah weekend yang pasti stay safe ya untuk kalian semua yang mau melakukan investasi trading, mining, apa semuanya stay safe gue gak ada memberikan saran keuangan atau apapun dan juga apapun yang kalian lakukan ya dipikir ya untuk dana-dana yang kalian punya itu harus dipikir matang-matang itu gunanya YouTube gue untuk memberikan kalian peringatan dan happy weekend ya enjoy time, waktu sama keluarga sama temen kalian enjoy liburannya satu minggu lepas penat dan segala macem oke sampai ketemu di video selanjutnya kalau kalian suka sama channel gue boleh subscribe kalau suka sama video ini boleh di like sampai sampai disini dulu dan selamat ketemu di video selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih